Kebanyakan anak-anak muda sekarang ini yang awalnya dulu baik, adabnya sama orang tua, berjilbab dan sebagainya kan. Karena aplikasi TikTok ini hilang rasa malunya. Entah di mana aja dia joget-joget di tengah jalan, tak pandang bulu, mau ada siapa, ada siapa, tak pandang bulu. Karena TikTok tadi itu hilang adabnya. Bahkan di kampung mungkin dia berjilbab bagus, di TikTok luar biasa bajunya. Dan beliau, Evi ini malah sebaliknya malahan ketika beliau buka beranda di TikTok itu malah isinya ceramah. Dan salah satu ceramah beliau yang beliau kagumi itu ceramahnya zakir naik, kalau nggak salah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di kediaman Bapak Hendri. Nah, teman-teman kita akan langsung masuk dan proses syadat kita langsung mulai bersama Ustaz Muhammad. Teman-teman, jangan kemana-mana. Tetap pantengin terus cerita saudara seiman. Mari. Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke dalam. Ini kita udah sama abang. Abang siapa kemarin ini nama? Anah Harudhadi. Masya Allah, luar biasa. Kemarin kita udah diskusi sama beliau. Masya Allah, luar biasa informasinya dari beliau. Sekarang kita boleh masuk nih? Boleh, boleh. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini kita dari Masi Kapal Munzalan. Kalau nggak salah, ke Evie dulu. Berasal tadi Masi Kapal Munzalan juga? Oh. Tapi kemarin kita lihat datanya. Oh iya, ini logo kita. Oh, ini Bapak. Oh, Masya Allah. Ini Ibu. Oke. Ini Bapak gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, ini agak sedikit strok. Oh. Di bagiannya? Belum normal. Belum normal. Semoga cepat sembuh ya Pak. Semoga Manu tahu kan wasilah dari syahadat. Melaksanakan sholat. Insya Allah. Doa. Doa mu'alaf itu loh. Iya kan? Doa mu'alaf itu terkabul cepat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah berjalankan kita untuk bersama-sama membimbing, membersamai, menjadi saksi untuk kembalinya ayah anda kita, ayah Hendri. Benar, ayah Hendri? Ya. Ya, Hendri yang insya Allah akan mengucap dua kalimat syahadat. Insya Allah siang ini. Tak lupa, salallahu alaihi wa sallallahu 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 alaihi wa sallam. Tapi masih bisa ya. Untuk mendengar, suara saya masih jelas? Masih jelas ya? Oke. Agama sebelumnya adalah Buddha. Agama sebelumnya Buddha. Menurutkan keadaan swasta. Tinggal di sini. Oke. Sebelum mengucap dua kalimat syahadat, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah, apakah ayah Hendri ada paksaan? Atau tuntuk tangan dari siapa? Mungkin ada yang memaksa atau enggak? Memang mau sendiri. Tidak ada paksaan ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah, apakah ayah Hendri siap untuk meninggalkan peribadatan di agama sebelumnya? Dan siap untuk melaksanakan peribadatan di dalam agama Islam? Siap? Iya. Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah ada keluarga-keluarga yang masih non-Muslim, mantik? Masih ada? Masih ada. Masih ada ya? Abang. Abangnya dia? Abangnya kakak ya? Berarti anak putra yang pertama. Ada putranya bapak ayah yang masih non-Muslim. Sebelumnya, karena masih ada, dan masih mungkin beberapa yang masih non-Muslim, maka mungkin dulu pernah juga sampaikan ke kakak Evi. Pastinya harus disampaikan karena untuk tetap menjaga hubungan baik antara ayah dengan anak, anak-anak ayah dengan orang tua, saudara, dekat. Harus dijaga, harus dijaga hubungan baiknya, semoga dengan seperti itu jadi wasilah untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita juga dapat didayakan sama dengan kita. Nah, kepentingan yang terakhir adalah ketika nanti sudah masuk Islam, semoga nanti ada teman-teman membantu, membimbing, membersamai untuk mempelajari Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau menemukan kesalahan pada seorang Muslim, saya Muslim, ini abang-abang sini Muslim. Kalau ada yang salah dari kita, itu yang salah adalah kita, manusianya, bukan agama Islamnya. Maka belajarnya harus ke Al-Quran, ke As-Sunnah, ke para ulama yang kita percaya. Kita anggap dia sebagai guru kita. Jumohon izin, ayah, mengikuti apa yang saya ucapkan. Siap? Al-Quran Allah Al-Quran Al-Quran An-Quran Al-Quran Bismillah 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 Ar-Rahmani Ar-Rahimi Ar-Rahimi Ash-hadu 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 Allah-Ilaha Saya bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Alhamdulillah Takbir Alhamdulillah 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 Dengan dibacakan yang bakal masyadat Ayah sudah resmi Kembali kepada Islam Kembali kepada fitrahnya Kakak Mohon untuk Ibu Kakak Dan teman-teman semuanya Membantu Membimbing Membersanai Ayah Untuk Apa yang istilahnya Belajar Belajar Islam Belajar Islam Belajar Al-Quran Belajar peribadatannya Sehingga Sempurna akhirnya Sempurna akhirnya syahadatnya Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya pak ya Semoga Selalu istighkoma Belajar sama ibu Alhamdulillah Ada anaknya juga kan Insya Allah Yang doa duluan Semoga Doa bapak Jangan sampai lupa Doanya ini lagi Mustajab nih Lagi Sangat-sangat Sangat-sangat apa Dikabulkan sama Allah Sangat-sangat mungkin Dikabulkan sama Allah ya Makasih ya Udah mau ini Panggil kita Insya Allah kita juga Dapat pahalanya Dari bapak-bapak Sahabat-sahabatnya Salah satunya Dari anak beliau Anak beliau kan memang Udah Islam Nah itu Sebab-sebab yang kedua Karena sakit tadi itu Sakit Dan Dia ditinggalkan sama istrinya Akhirnya Beliau lah ini yang Menarik Ayahnya untuk Datang kesini Untuk tinggal disini Dan sekarang Keinginan beliau ini Memang Dari Islam Memang sebelumnya Sudah anak tanya betul kan Memang dulu kan Kalau dulu kan Memang Islamnya kan Belum Belum begitu amat kan Artinya Kalau sekarang ini Beliau anak tanya itu Memang benar-benar dari hati Bukan karena apa-apa kan Bukan karena Memang kita kan Tidak mau juga Kalau misalnya Beliau masuk Islam Karena ada hal apa Ada hal apa Kita kan Tidak mau juga Harapan anak tanya Harapan anak tanya Beliau bercerita Beliau bercerita Dan saya terharu Terharunya kenapa Karena terharunya Beliau ini Masuk Islamnya Melalui aplikasi TikTok Yang mana Kebanyakan anak-anak muda Sekarang ini Yang awalnya dulu Baik Adabnya sama orang tua Berjilbab Dan sebagainya kan Karena aplikasi TikTok ini Hilang rasa malunya Entah dimana aja Dia joget-joget Tidak pandang bulu Mau ada siapa Ada siapa Tidak pandang bulu Karena TikTok tadi itu Hilang adabnya Ya kan Bahkan Di kampung mungkin Dia berjilbab bagus Di TikTok luar biasa Bajunya Dan beliau Evi ini malahan Sebaliknya malahan Ketika beliau buka Beranda di TikTok itu Malah isinya ceramah Dan salah satu ceramah Beliau yang beliau kagumi Itu ceramahnya Zakir Naik Kalau tidak salah Ya dokter Zakir Naik itu Yang Banyak mengislamkan Orang-orang Nah disitulah Dapat hidayahnya Dari aplikasi itu Dan itu yang Ana dapat info Dari beliau Alhamdulillah Teman-teman semuanya Kita sudah melaksanakan Ikran syahadat Bersama Ustadz Muammar Dan Habib Hadi Masya Allah Tabrak Allah Luar biasa Momen-momen Dimana Orang tua itu Eh Pak-papak Hadi Bersyadat itu Meneteskan air mata Masya Allah Luar biasa Oke Kita mau balik Teman-teman semuanya Kemajikan kapal menjalan Sampai disitu cerita kita Pada kali ini Pada hari ini Semoga banyak cerita-cerita Mualah berikutnya Air kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Stephen Indrawibowo Disini ada Namanya Saudara seiman Gerakan yang Masya Allah Sangat membantu Untuk dakwah Di kalangan orang-orang Yang pengen kenal Islam Jadi kan Jika ada yang pengen Kenal Islam Pengen tahu tentang Islam Pengen belajar tentang Islam Temannya Saudaranya Setongkrongan Atau Ya Anak-anak kantor Bisa dibawa ke sini nih Bisa dibawa ke Saudara seiman Nah Tapi untuk membantu mereka Mereka juga punya rekening di Bank Muamalat Di Bank Muamalat Nomor rekeningnya 6 2 1 0 0 6 6 9 1 1 Atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman Insya Allah Gerakan ini untuk membantu Mualaf Dan ikut juga untuk menyokong Bagaimana orang bisa mengenal Islam Memperkenalkan Islam Dengan cara yang hak Insya Allah Jadi amal jariah kita semua nih Termasuk antum semua Nggak bisa nyumbang Nggak apa-apa Share aja Bagikan Insya Allah Bermanfaat Mungkin antum nggak butuh hari ini Anda nggak butuh hari ini Nggak apa-apa Ada mungkin follower Anda Atau tetangga Anda Saudara Anda Siapapun itu Mungkin dia lagi butuh informasinya Sampaikan Insya Allah Nanti bermanfaat Untuk orang banyak Barakalufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh